KPU mulai melakukan verifikasi faktual kepada 9 partai politik yang daftar untuk mengikuti pemilu 2024. Verifikasi faktual merupakan proses lanjutan dari verifikasi administrasi yang telah dilakukan sebelumnya. Usai menyelesaikan tahapan verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum langsung melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Mulai hari ini KPU melakukan verifikasi faktual terhadap 9 partai politik yang telah lolos verifikasi administrasi pendaftar pemilu 2024. KPU melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Hati Nurani Rakyat atau Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura di The City Tower Lantai 18 Jakarta. Dengan disaksikan oleh Bawasenu, KPU mencocokkan kebenaran dokumen dengan kebenaran faktual yang ada. KPU mengecek kebenaran kantor DPP Hanura serta mencocokkan jumlah anggota Partai Hanura yang tercatat dalam dokumen administrasi. Selain itu, KPU juga mengecek jumlah anggota wanita dalam suatu partai harus lebih dari 30 persen. Anggota wanita Partai Hanura terisi lebih dari 33 persen. Pengurus dan kantor. Apakah pengurus yang disampaikan sebagaimana SK Kepengurusan dengan orang-orangnya itu cocok atau tidak, faktual atau tidak. Kantor yang disebut alamatnya di sini itu faktual atau tidak. Dan telah diperiksa dan kita akan lihat hasilnya nanti. Dengan tadi tidak berubahnya tempat, kemudian pengurusnya masih lengkap. Saya kira kita akan lihat prosesnya plenum yang akan dapat menghapkan KPU. Ketua Umum DPP Partai Hanura Osman Sabta optimis partainya lolos prekrasi faktual dan akan lolos ke Parlemen pada pemilu 2024 mendatang. Menang aja, jangan persentasilah. Kalau persentasi nggak menang juga. Nggak ada guna kan? Menang dan masuk kesenayan. Itu niatnya. KPU akan melakukan verifikasi faktual 9 partai politik hingga 17 Oktober 2022. 9 parpol tersebut yakni PSI, Perindo, PBB, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Gebangkitan Nusantara, Partai Gelora, Partai Umat, dan Partai Buru. Dari Jakarta, Muhammad Sulilmi, Sri Julianti, Ainyus melaporkan. Terima kasih.